Intro Sebelum masuk ke tutorialnya, aku mau ngasih tau apa itu faux calligraphy atau faux lettering Jadi itu tuh cara bikin lettering atau kaligrafi tanpa alat aslinya Alat aslinya kan brush, brush pen maupun kuas biasa Tapi disini aku mau ngasih tau gimana cara bikinnya pake pulpen, pensil ataupun spidol Yang pertama, jangan lupain syarat hand lettering Yaitu kalo bikin garis ke atas, garisnya itu tipis, kalo ke bawah harus tebal Jadi ini juga berlaku untuk bikin faux lettering yang menggunakan pensil, pulpen, ataupun spidol Dan disini aku nunjukinnya pake pulpen ya, tapi kalian tetep bisa kok pake spidol ataupun pake pensil Abis itu, seperti biasa juga, kita bikin garis atas bawah spiral kayak gini Ya gak sih namanya spiral, gak tau lah pokoknya Dan inget-inget mana yang garis ke atas, mana yang garis yang ke bawah Kalo ke bawah ditebelin kayak gini, kalo ke atas mah gak usah diapa-apain, lanjut aja gitu Terus disini ada tiga bentuk latihan buat bisa bedain mana yang tebal, mana yang tipis Inget ya, kalo ke atas tipis ke bawah tebal Jadi kuncinya itu adalah disini, upstroke sama downstroke-nya jangan dilupain Lanjut disini aku mau ngasih tau tutorial huruf A sampe Z, tapi tanpa suara ya, biar kalian yang gak keganggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Sebenernya ini udah selesai, tapi rata-rata orang sih nebelin kayak gini Tapi kalo gak ditebelin juga udah termasuk lettering kok, udah termasuk kaligrafi Jadi sesuka kalian aja mau ditebelin atau enggak mah terserah Terus disini aku coba bikin font versi lain biar kalian lebih banyak referensinya Kan kalo kaligrafi atau lettering orang kan bentuknya beda-beda Jadi kalian boleh milih, pilih aja mana yang paling gampang buat dibuat Oke, ini sesi terakhir yaitu bikin font versi lain biar kalian lebih banyak referensi Bikin font lettering tapi yang versi kalimat atau katanya Kalian bikin aja kayak huruf tegak bersambung biasa Tapi dikasih jarak gitu biar dikasih tebel tipisnya tuh gampang Nah terus dikasih perbedaan mana garis yang kebawah mana garis yang keatas Dan kalo udah selesai ditebelin kayak gini Terserah mau nebelin atau enggak itu bebas Dan video bakal bersambung ke part 2-nya jadi tungguin aja Sub indo by broth3rmax